Sebanyak 13 monumen Nissan Makam Serdadu Belanda berbentuk salib di Komplek Kerkhof Pecut yang berada di belakang Museum Tsunami di Kota Banda Aceh rusak. Kerusakan Nissan Tentara Belanda ini diketahui oleh penjaga Komplek Kerkhof sejak Senin pagi, namun hingga hari ini belum diketahui penyebabnya. Kerusakan 13 Nissan Makam Tentara Belanda yang berada di Komplek Kerkhof Pecut ini diduga terjadi pada malam hari. Karena saat ditinggal petugas pada minggu petang, seluruh Nissan masih dalam kondisi tidak rusak. Kondisi kerusakan terhadap 13 Nissan Serdadu Kolonial Belanda yang dicor permanen dengan semen dan menggunakan besi ini terlihat patah dalam kondisi yang sama. Petugas penjaga makam pun sulit menduga penyebab kerusakan itu. Sebelum Nissan Tentara Belanda ini patah, memang cuaca Kota Banda Aceh sedang dilanda angin kencang, sehingga petugas pun dapat menduga patah akibat angin atau bisa saja rusak karena sengaja dirusak oleh orang yang tak bertanggung jawab. Kami menduga selaku sekuriti di kuburan militer Kerkhof Banda Aceh ini disebabkan mungkin kemungkinan besar, disebabkan kemungkinan oleh faktor angin iya juga, tangan-tangan jahil pun, atau orang nggak bertanggung jawab, ada kemungkinan juga. Setelah mengetahui 13 Nissan Tentara Belanda patah yang belum diketahui penyebabnya ini, petugas penjaga makam langsung melapor kepada Kepala Dinas Parwisata Aceh.